Intro Pertama kami adalah yang pertama mendapatkan ISPO Waktu itu berhadapan dengan hampir 11 institusi Nah 11 institusi itu tentu menyatukan visi Itu yang bikin lama kami mendapatkan ketidikan ISPO itu bukan hanya tempat yang mendapatkan ketidikan Di sini banyak hal yang mengajarkan bagaimana kita menyusahkan industri kebun Terutama sawit berlindung Terutama dengan lingkungannya Makanya dengan ada ISPO, saya yakin sekali kita ini akan berubah Tentu perlu proses dan waktu Pak Tidak seperti kita balik ke lapangan Kalau misalnya dulu tidak ada safety di kebun, di pabrik Sekarang Alhamdulillah kami tidak ada safety Ya seperti tadi Pak, kita kan bisa nanya kan langsung ke komisi ISPO tadi kan Untuk saran-saran bagaimana apabila ada permasalahan di perusahaan kita Bagaimana cara mengatasinya Saya sudah cukup puas Karena dari beberapa jawaban yang diberikan dari pembicaraan tadi Sudah bisa menjadi masukan bagi perusahaan kami Kendala yang saat ini kita alami lebih banyak terkait dengan legalitas Bahwa legalitas ini ternyata ada perbedaan persepsi Antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Unsulan konkret kami ya mohon pemerintah pusat Untuk supaya memastikan ke semua Terutama di sebun dalam hal ini yang di tingkat daerah Yang dipercaya untuk memberikan pelatihan kepada kebun-kebun di daerahnya Supaya satu persepsi Pak Jadi harapannya ya ke depannya mungkin perlu diadakan lagi seperti ini Kami sangat beruntung ya Dalam hal ini ada istilahnya tempat untuk mencurahkan Disini titulan tadi ada dari kementerian kita langsung bertanya langsung Dan disini sudah ada jawaban Harapannya jawaban ini juga diterima oleh lembaga sertifikasi Yang tadinya beda persepsi sekarang sudah mungkin sama Upaya GAR ini sebenarnya untuk terus meningkatkan komunikasi ya dengan supplier kita Pertaninya yang supply mereka dan juga dengan pihak punya kompetensi Seperti vacation body, seperti komisi istitul dan pemerintah Dan kita juga di acara ini launch 5 langkah Mencerminkan apa yang kita tawarkan akan kerjasama kita dengan supplier Dimana bahwa upaya keberlanjutan ini bukan kita upaya sinama saja Tapi upaya bersama dengan supplier kita Untuk menciptakan industri sawit yang berkelanjutan Terima kasih